selamat pagi anak-anak sangat belajar dari rumah dan tetap ceria bersama keluarga baik anak-anakku sekalian sebelum kita masuk ke pembelajaran seperti biasanya mari kita kirimkan barokah fatihah kepada Nabi Muhammad SAW saya Abdul Qadir Jailani, saya Hasim Ashari, para pendiri Yayasan ILPIK guru-guru kita, orang tua kita dan semua murid M-Islamnya ilah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa'ala alihi wa'ashabihi wa'ad-duryatihi wa'ahlil baytil kirom ilah hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani ilah hadratin Syekh Hasim Ashari ilah mu'asis ta'lim miyah kebun sari wa'asati dina wa'atalamidina wa'walidina al-fatihah a'udzubillahiminasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'in ihdina syiratul mustaqim syiratul ladhina an'amta'alayhim ghairil ma'udubi alayhim ghairil ma'udubi alayhim walabdallin rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin sekarang kita lanjut doa sebelum belajar bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiyawwa rasulah rabbi zidani ilma warzuqni fahma wajalani minaswalihin baik kita lanjut dengan sholawat nariyah Allahumma sholhi sholatan kamilatawas salim salaman taman ala sayyidina muhammadinilladhi tanhalubihi al-uqadu wa tanfarijubihi al-qurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tuhnalu bihil ra'ibu wa husnul hawatimi wa yustazqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin biadadi kulli ma'lumillak alhamdulillahirrahmanirrahim mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini membawakan barakah manfaat dan kita mendapat ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat baik anak-anak kita sekarang masuk ke tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh interval nada dengan benar yang kedua siswa mampu menyanyikan nada-nada sesuai intervalnya dengan tepat pengenalan interval nada apa itu interval nada? nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka interval nada merupakan jarak antar satu nada dengan nada yang lainnya berikutnya yaitu interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya sebagai contoh interval nada pada tangga nada diatonis mayor yaitu satu satu setengah satu 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 setengah interval tersebut digunakan pada nada C mayor antara nada ada yang berjarak satu nada ada pula yang berjarak setengah nada dalam sistem tangga nada diatonis terdapat lima nada yang berjarak sama dan dua nada yang berjarak setengah ya seperti itu yang tadi di atas yaitu interval nada berjarak satu satu setengah satu satu setengah nada dasar dalam tangga nada diatonis mayor yang natural adalah nada C maksudnya C adalah kita mulai dari nada C sama dengan C sama dengan satu atau do interval nada sekarang ini ya C D E F G A B C aksen atau C petik do re mi fa sol la si do C biasa itu do D re E mi F fa G sol A la B si C aksen do tinggi ya cord C D E F G A B C itu cord yang biasanya dipakai dalam tangga dalam alat musik melodis contohnya yaitu gitar ya dalam gitar atau piano nanti juga menggunakan itu kalau do re mi fa sol la si do itu biasanya kita pakai dalam tangga nada yang sesuai melodis biasanya yang kita kenal nah ini satu dua tiga empat lima enam tujuh dan do itu adalah yang disebut not angka do sama dengan satu re sama dengan dua mi sama dengan tiga fa sama dengan empat sol sama dengan lima la sama dengan enam si sama dengan tujuh dan do tinggi sama dengan satu titik do ke re berjarak satu re ke mi berjarak satu mi ke fa berjarak setengah fa ke sol berjarak satu sol ke la berjarak satu la ke si berjarak satu sedangkan si ke do tinggi berjarak setengah nah disini yang tadi bu Efi cerita bahwa interval nada yang ada pada C mayor yaitu satu satu setengah satu 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 setengah ya ini artinya C mayor berarti do do yang pertama itu berada pada C ya baik sekarang do ke re berapa jaraknya atau intervalnya yuk iya satu betul berikutnya re ke fa berapakah intervalnya atau jaraknya dari re dari dua ke empat berapa jaraknya adalah satu setengah oke kita lanjut nah itu not balok yang seperti ini namanya itu not balok ya not balok itu bulat 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 itu dikatakan not balok ada garisnya itu ada garisnya garis-garis setengahnya itu untuk patoan kita harus bulat-bulatnya dimana itu namanya garis paranada ya jarak jarak nada C ke D bernilai satu sedangkan nada E ke F dan nada B ke C bernilai setengah ya nilai nilai tersebut didapat berdasarkan tuts yang terdapat pada pianika jadi ini didasarkan dari pianika jarak antar tuts putih ke tuts hitam bernilai setengah nada jarak tuts putih ke tuts putih bernilai satu nada maaf itu salah bukan setengah tapi satu nada jarak tuts putih ke tuts putih oh maaf diulang sama Bu Evi jarak tuts putih ke tuts putih bernilai setengah nada jarak tuts putih ke tuts putih yang dibatasi oleh tuts hitam bernilai satu nada ini contoh gambar pianikanya ya itu kalau kalian lihat lebih dekat C sama dengan satunya ada di tuts nomor lima nah ya C ke D karena ada jarak tuts hitam diatasnya itu bernilai satu D ke E karena ada tuts hitam diatasnya itu bernilai satu E ke F karena tidak ada tuts hitam diantara mereka E ke F jaraknya adalah setengah F ke G karena ada tuts hitam di tengahnya itu jaraknya satu G ke A juga gitu satu karena ada tuts hitam A ke B itu juga jaraknya satu karena di tengah-tengah ada tuts hitam dan B ke C karena dia ada jarak atau tidak ada tuts hitam diantaranya berarti jaraknya setengah kalau misalkan dari C ke tuts hitam itu juga jaraknya dianggap setengah oke cara mengubah interval nada pada tangga nada mayor lainnya ingatkah kamu pada interval nada C mayor interval nada C mayor menjadi acuan untuk menentukan interval nada berikutnya misalkan interval nada D mayor susunan nada D mayor yaitu D E F G A B C D jadi mundur ya nah ini contohnya ada cara untuk mengubah interval nada untuk nada nada lainnya interval nada D mayor akan seperti berikut D E F G A B C D ya D ke E satu acuannya tetap yang tadi jadi mundur jadi kalau di nada interval D mayor berubah menjadi satu setengah satu satu setengah satu bukan satu satu setengah satu 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 setengah beda sudah berubah ya tapi acuannya tetap di sana tadi ini mundur satu note ya jika melihat interval nada D mayor di atas maka dapat kamu mengetahui bahwa interval nada tersebut belum sesuai dengan ketentuan interval nada C mayor ada dua nada yang harus diubah agar interval nada sesuai yaitu nada F dan nada C kedua nada tersebut harus dinaikkan setengah nada menjadi Fis dan Gis jadi di E itu harus tetap bernilai satu ya berarti menjadi D E Fis G A B Gis D aksen jadi intervalnya tetap menjadi satu satu setengah satu satu setengah yang tadi kan diubah sesuai mundurnya itu boleh akan tetapi bukan tidak sesuai aturan yang sesuai aturan adalah seperti ini jadi jarak intervalnya akan tetap hanya notenya yang berubah ya nama-nama dalam interval nada interval nada juga disebut sebagai selang nada dalam interval nada terdapat nama-nama jarak antar nada pada sebuah tangga nada nama-nama interval nada tersebut yaitu prim second third quarts queen sec septine dan oktav nah seperti ini apa itu prim prim adalah satu langkah satu ke satu jarak nadanya nol interval nada satu ke nada yang sama artinya do ke do jadi prim itu adalah langkahnya hanya satu ke satu jarak nadanya nol contohnya adalah do ke do second jaraknya langkahnya satu ke dua jarak nadanya satu contohnya adalah do ke re sebentar kemudian yang ketiga terse langkahnya satu ketiga jarak nadanya dua contohnya dari do ke re ke fa ya eh mi maaf dari do ke re ke mi ya yang keempat adalah kuart satu keempat berapa jarak nadanya dua setengah kenapa ada dua setengah karena dari do ke re satu re ke mi dua mi ke fa setengah jadi jaraknya dua setengah oke lanjut ya berikutnya yang kelima adalah queen ya queen itu langkahnya satu ke lima lima not berarti ya jaraknya berapa tiga setengah contohnya bagaimana do ke re satu re ke mi satu mi ke fa setengah fa ke sol satu jadi berjarak tiga setengah keenam adalah sket sket adalah langkah satu keenam berapa jaraknya empat setengah contohnya bagaimana do ke re satu re ke mi dua mi ke fa setengah fa ke sol satu sol ke la satu jadi empat setengah yang ketujuh adalah septim septim adalah langkah satu ke tujuh berapa jaraknya lima setengah contohnya bagaimana do ke re satu re ke mi satu mi ke fa setengah fa ke sol satu sol ke la satu la ke si satu jadi totalnya jaraknya adalah lima setengah yang terakhir kedelapan adalah oktav oktav langkahnya satu ke delapan berapa jaraknya ada enam interval nadanya contohnya adalah do kere satu re ke mi dua mi ke fa setengah dua setengah fa ke sol satu sol ke la satu la ke si satu si ke la si ke do tinggi satu maaf si ke do tinggi saya ulang ya oktav tadi contohnya do kere satu re ke mi dua mi ke fa setengah fa ke sol satu sol ke la satu la ke si satu si ke do tinggi setengah jadi totalnya adalah enam sekarang ada contoh lagu anak-anak yuk kita nyanyikan lagu daerah ini lagu dari Papua Barat ini menggunakan interval nada atau nada diatonis mayor berada kuncinya ada di C C sama dengan do oke kita coba satu dua tiga apa apu se apu se kokondaho Ya Rabbe, Sorendoreri, Wuflensel, Bani Nema, Baki Pase Arafabe, Aswara Kwar Arafabe, Aswara Kwar Oke, terima kasih sudah menyanyi bersama Bu Evi Baik, sekarang kita tiba di penghujung pembelajaran yaitu kesimpulan Yang pertama, interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya Yang kedua, interval nada pada tangan nada diatonis mayor yaitu satu, satu, setengah, satu, satu, setengah Nada dasar dalam tangan nada diatonis mayor yang natural adalah nada C Jarak nada C ke D bernilai satu, sedangkan nada E, F dan nada B, C bernilai setengah Nilai tersebut didapat berdasarkan tuts yang terdapat pada pianika Nama-nama interval nada tersebut yaitu prim, second, third, quart, queen, septim dan oktav Baik karena pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah berakhir Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini Sebelum Bu Efi tutup pembelajaran pada pagi hari ini Mari kita berdoa di akhir pembelajaran yaitu kita membaca surat Al-Asr secara bersama-sama Terakhir kita tutup dengan doa Kafaratul Majelis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakawahumma wabihamdika Ashadu Allah ilaha ilaha anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Baik Sebelumnya Bu Efi tetap berpesan kepada kalian Utamakan disiplin waktu selama belajar di rumah Belajar sungguh-sungguh supaya mencapai hasil yang maksimal Dan yang terakhir jaga kesehatan setelah rutin berolahraga Karena kita tetap harus selalu menghindari virus berbahaya yang akan menempel di tubuh kita Bu Efi akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat belajar di rumah Semoga selalu bahagia Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh